Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod busit yang akan rilis di tahun 2024 ini ya Nah untuk mod yang akan rilis yang Insyaallah akan rilis sebentar lagi ya yaitu mod Skylander shd dengan menggunakan sakses hino rm280 dari ascfm ya Nah seperti yang kita tahu untuk modnya ini berstatus sell jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi dari ascfm atau fanspec dari asfm ya oke untuk teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman teman-teman disini adalah gambar update-an terbaru ya yaitu sudah teksturnya itu sudah ini teman-teman sudah hampir final ya sepertinya karena untuk perlampuannya sudah kece banget untuk lampunya detail-detail kecil seperti karet-karetnya yang dikaca sepionnya terus teksturnya ini sudah cakep banget ya nah untuk modnya ini menggunakan model double glass ya sehingga terdapat topi di bagian tengah lalu bisa teman-teman lihat di bagian dalam itu terdapat interiornya untuk interiornya itu terdapat skat ya jadi ini bisa digunakan untuk bis akap maupun bis pariwisata nah ini dia untuk model yang non facelift ya jadi ini model yang generasi awal atau pertama dari Skylender dari caruserinya Armada untuk size-nya menggunakan Hino RM ya jadi sudah menggunakan suspensi udara lalu juga sudah menggunakan space frame dan untuk detail lampunya seperti yang kita kita katakan yang kita review sebelumnya ini sangat gagah sekali ya bisa teman-teman lihat ini garisnya begitu tegas lalu untuk lampunya itu tersusun rapi ya keren dibandingkan dengan model-model yang lain itu lebih ada khasnya tersendiri tersendiri teman-teman jadi cakep ya semacam ada cakaranya di bagian depan itu di bagian bempernya lalu untuk bagian wiper ya di sini terdapat dua wiper ya di bagian bawah lalu di atasnya itu tidak ada ya jadi menyesuaikan di dunia aslinya lalu di bagian samping kanan kiri terdapat semacam punuk ya itu berfungsi untuk melindungi AC untuk sepionnya model lebih lebar seperti ini jadi bisa teman-teman bayangkan nanti untuk sepionnya itu seperti apa ya ya kurang lebih hampir mirip yang jetbus lima karena spion jetbus lima itu kan agak lebar namun kalau Skylender ini lebar juga namun untuk perbedaannya itu kalau jetbus lima kan ada lampunya yang ini ya kayak ada cakaran lampunya gitu ya Oke dibawah ada ini ya bahan cadangan atau bahan serop ciri khas dari ACK farm dan untuk AC nya ini menggunakan song zi ya Jadi AC nya terkenal dingin kita lanjut ke gambar yang kedua nah gambar model yang kedua ini adalah model yang facelift ya sehingga kalau facelift itu lebih kalem tanaman kalau model lama atau yang awal itu kan gareng ya karena terdapat cakaran kalau ini kayak ada bolongannya gitu temen jadi kayak lebih minimalis gitu ya untuk lampunya kurang lebih sama ya jadi lampunya ini sama namun beda di bagian fog lampnya saja Hai lalu untuk bagian lainnya ini juga memiliki skat jadi sudah cakep ya Hai tuh untuk topinya saya rasa sama ya cuman beda di bagian bempernya saja kita lanjut ke gambar selanjutnya di sini ada empat gambar ya di gambar yang ketiga Nah untuk bagian belakangnya seperti ini Hai jadi ini sangat cocok sekali buat bis-bis akap ya terdapat beberapa PO bis yang menggunakan armada Skylender ini salah satunya ada Rosalia Indah Sinar Jaya PO Haryanto dan PO PO besar lainnya ya yang yang berasal dari Kalimantan juga ada pokoknya banyak untuk yang memakai bodi ini ya untuk lampunya ini khas banget ya jadi cukup simpel namun khasnya itu sangat apa ya beda dengan yang lain gitu ya jadi untuk Skylender ini memiliki model yang sangat gagah banget ya untuk kenal potnya disini beda dengan kenal pot bis pada umumnya ya karena walaupun ini double muffler atau kenal potnya itu dua lubang namun lubangnya ini atas bawah ya Jadi kayak kabel atau colokan USB micro B itu ditompok menjadi dua jadi seperti itu ya untuk fog lampnya ya seperti ini lampu stop lampnya lalu di bagian atas juga terdapat lampu ini ya lampu kayak di Avanti ini mengingatkan saya lampu Avanti kalau ini lampu stop lamp dan juga terdapat detail kalau ini ya kamera mundur temen jadi cakep ya Hai dan untuk bagian bodi belakang kisi grill mesinnya saya rasa cukup rapi Wah ini cocok banget apalagi nanti lifernya putih Hai teh jadi lebih gimana ya gareng gitu ya untuk bagian belakangnya ini floating roof ya jadi dicat warna hitam untuk pinggirannya Hai dan di bagian tengah ada Skyliner ya ini merupakan brandingnya lalu ada hino nya dan juga disini ada new armada nya kayak kita ke gambar yang terakhir kalau gambar yang terakhir ini kayaknya sama lah ya Hai iya teman-teman ternyata sama teman-teman jadi kita nggak usah review aja ya karena untuk gambarnya itu sama beda di bagian depannya saja nah nanti untuk variannya terdapat beberapa variannya yaitu varian yang ada selendang dan juga ada yang non-selendang untuk varian non-selendang itu bisa teman-teman temukan di armada bis rosalia indah peharianto dan popo besar lainnya kalau yang ada beda selendangnya itu ada yang di varian sinar jaya terus ada juga varian di popo Kalimantan itu juga ada yang untuk harganya berapa sih Nah untuk harganya itu lima ini ya 70k teman-teman karena untuk pre-order nya itu sudah berakhir di beberapa hari yang lalu ya minggu yang lalu pokoknya dan buat teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi dari fanspec ASX FM dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata selamat maaf akhir kata saya Fabrizabtian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati